Salam alaikum, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari ini saya sangat bahagia sekali Suka citaku penuh ya Bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus Haleluya, haleluya Bagaimana tidak saudaraku Semakin Tuhan Yesus dihujat diri Justru Tuhan mengubah pelecehan penghujatan menjadi berkat Dimana semakin Tuhan Yesus direndahkan, dilecehkan Semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus Karena nama Tuhan Yesus akan ditinggikan, dimuliakan di seluruh bumi Di seluruh bumi Dan memang sudah dibuatkan Setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Setiap lutut akan bertekuk lutut Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah Juru Selamat kita Kemuliaan bagi Bapak di surga Haleluya, haleluya saudaraku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Sahabat Iwan Vila, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga kita tetap menjadi Islam sampai akhir hayat Sahabat Iwan Vila, hindarilah dosa, hindarilah maksiat Dan termasuk hindarilah Anda berteman dengan orang-orang yang kelihatannya pura-pura bahagia Kadang tertawa tetapi hatis menangis juga kan Sahabat Iwan Vila, berikut ini, barusan ini adalah seorang yang bernama channel Youtubenya yaitu Mikana Mungkin itu memang nama aslinya, dia adalah Mikana Sepertinya dia dari Batak juga Sahabat Iwan Vila, dia tidak tahu tinggalnya di mana Di kota, di desa, atau di dalam hutan Sehingga jangkauan internetnya tidak bisa sampai ke handphonenya dia Dia mengatakan bahwa Akan banyak orang yang berlutut di seluruh dunia ini Menyebut nama Tuhan Tidak tahu dia itu mendapatkan data dari mana Sampai dia mengatakan hal yang demikian Padahal data dan fakta itu berkata yang sebaliknya Justru di seluruh muka bumi ini Perkembangan agama yang paling pesat adalah Islam Justru agama-agama yang lain seperti agama RT16 ini Menyusut drastis Data di mana saja Anda boleh google Silahkan kalau memang Anda bisa menemukan dua negara saja Yang RT16-nya, populasinya bertambah Sahabat Iwan Vila, tahukah Anda bahwa Muhammadiyah Jawa Timur itu akan membeli sebuah gereja Di Alcala, Sepanyol Alcala dulunya adalah tempatnya orang Islam Tempatnya Islam di jaman keemasan Islam Bahwa di sana bermula Islam itu berkembang dengan sangat hebat Kenapa? Karena banyak orang jenius-jenius dari kalangan Islam itu Lahir di sana Dan membuat buku di sana Bahkan perpustakaan Islam terbesar itu juga Dulu terdapat di Alcala, Sepanyol Alcala sendiri itu berasal dari bahasa Arab Yaitu Al-Qola An-Nasr Awalnya seperti itu Kemudian karena orang Islam di sana dibantai oleh Ratu Isabella Dan suaminya yang bernama Ferando II de Aragon Dan ini adalah sebuah nama yang menjadikan Kata Arogan Berasalnya dari Aragon Kenapa disebut Arogan? Karena memang Dua orang inilah yang menghabiskan populasi Orang Islam di Sepanyol Ketika pada abad ke-11 Dihabisin Jadi ketika di sana Islam mulai berkembang Maka Ratu Isabella ini hadir di situ Membantai Kemudian perpustakaan-perpustakaan Islam yang ada di situ Bukunya dan perpustakannya semuanya dibakar Hanya buku-buku penemuan yang baguslah Yang masih ditinggalkan Dan kemudian disalin menggunakan bahasa Sepanyol Seperti penemu sejarah ahli bedah Kemudian penemu orang yang pertama kali terbang Saya tidak perlu sebutkan namanya Karena sahabat Iwan Villa sudah pasti tahu siapa yang saya maksud Dari situlah penemuan-penemuan Islam Akhirnya semuanya dibakar Termasuk salah satu masjid yang paling besar di Alkala ini Juga sekarang dipaksa menjadi gereja Sahabat Iwan Villa Beberapa bulan yang lalu Saya sempat upload bagaimana kondisi tentang Monumen-monumen yang masih ada sampai sekarang di Sepanyol Tentang perkembangan Islam dan pertumbuhan Islam Kemudian dari Ratu Isabella inilah Yang mempelopori pendudukan-pendudukan atau komunis yang datang ke seluruh dunia Termasuk ke India, ke Indonesia, ke Amerika, bahkan ke Australia Semua diawali dari Alkola ini Sahabat Iwan Villa Semoga ini dijangkau oleh Mikana Dan semoga Mikana tahu apa yang terjadi bahwa sekarang di Eropa itu Kekristenan menyusut dengan sangat drastis Saya tidak mengatakan bahwa menyusutnya karena mereka menjadi Islam Tetapi memang jauh lebih banyak dari kekristianan itu menjadi ateis Artinya mereka sudah mulai tidak percaya lagi Dengan doktrin-doktrin kekristianan atau kekatolikan Tetapi Islam di seluruh dunia berkembang dengan sangat pesat Terutama di Eropa dan Amerika Sahabat Iwan Villa, saya akan memberitahukan kepada Anda Bahwa saat ini Muhammadiyah Jawa Timur itu Akan membeli sebuah bangunan gereja Yang sangat bersejarah dan sangat besar Untuk dijadikan tempat pendidikan Islam Bahkan akan dijadikan masjid Saya tidak ngecap Ini disampaikan sendiri oleh pemuka Muhammadiyah di Jawa Timur Dan berikut adalah cuplikannya Silahkan disimak baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Saad Ibrahim Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Menyampaikan dengan munculnya berita-berita Terkait dengan BWM Jawa Timur membeli rumah ibadah non-muslim di Spanyol Maka perlu secara resmi Saya sampaikan Selama 10 hari Dari tanggal 11 sampai 21 Oktober Kami pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Sebanyak 22 orang mengadakan Rikhlah Rakoviyah Tur peradaban Ke Turki dan ke Spanyol Maka ketika ada di Spanyol Melalui Duta Besar Republik Indonesia di Spanyol Kami ditawari rumah ibadah non-muslim Di kawasan Alcala Dekat dengan Madrid Sekitar 15 sampai 20 menit perjalanan dengan menggunakan mobil Maka kami tinjulah kawasan itu Termasuk rumah ibadah itu Bangunan dan tanahnya Tanahnya hampir 3.000 kurang sedikit Dan bangunannya hampir 4.000an Ada bagian kecil dari bangunan itu yang digunakan Sebagai rumah ibadah Dan ketika kami sampai di sana Memang ada orang-orang non-muslim yang lagi beribadah Jumlahnya sekitar 15-an orang Pendek kata Tawaran itu kami respon Tentu sekarang masih dalam konteks pembicaraan-pembicaraan Dan Saya mohon doa pada seluruh masyarakat Supaya kawasan itu, tempat itu Bisa akhirnya menjadi bagian dari kawasan yang di dalamnya Kami akan berusaha untuk Menebar Kasih sayang Menebar Rahmatan lil'alamin Peruntukan ke depan Tentu akan kita bicarakan lebih lanjut Tapi yang pasti bahwa itu Kita maksudkan sebagai semacam Al-Markas Al-Fakofi Al-Islami Dalam konteks yang seperti itu Kita mau berusaha untuk bersama-sama dengan Elemen-elemen penting Dimanapun Elemen-elemen penting itu berada di kawasan manapun Untuk bersama-sama membangun Peradaban mulia Peradaban yang penuh dengan kedamaian Peradaban yang penuh dengan Keberpiaan kepada pihak-pihak yang lemah Peradaban yang menyebarkan keadilan Menyebarkan rahmatan Maka peradaban mulia yang seperti itulah Yang kita rancang untuk ke depan Kita tidak membicarakan bahwa itu akan kita ubah Menjadi begini-begini Termasuk juga kita ubah menjadi masjid dan sebagainya Itu bukan penjelasan dari kami Penjelasan dari kami ialah kawasan itu Akan kita jadikan sebagai kawasan untuk menebar Kasih sayang tadi dalam konteks membangun Peradaban tinggi Peradaban mulia bagi seluruh umat manusia Dalam kaitan dengan ini sekali lagi Kami masih dalam proses-proses seperti itu Dan insya Allah Dengan pertolongan Allah Insya Allah Dan dengan doa Banyak pihak Insya Allah akhirnya Niat baik dari kami itu Akan terkabul Akan terwujud Kita perlu Tetap menjaga kedamaian Satu sama lain Kita perlu Untuk menebar Kasih sayang Pada siapapun Dan inilah Muhammadiyah Inilah kemudian yang dilakukan Yang telah dilakukan Sedang dilakukan Dan akan dilakukan oleh Muhammadiyah Soal-soal yang terkait dengan hal yang teknis Tentu sekali lagi tidak perlu Kemudian saya sampaikan dalam konteks ini Dalam arti yang esensi Hal seperti itulah kemudian Yang sedang kita rancang Hal yang seperti itulah Yang kemudian Yang sedang kita nikokan Inilah kemudian Muhammadiyah Sesuai dengan Tema Muqtamar ke-48 ini Memajukan Indonesia Mencerahkan semesta Maka dalam konteks mencerahkan semesta Itulah kita ingin Membangun peradaban tinggi Membangun peradaban mulia Bagi seluruh umat manusia Nah itulah tadi penjelasan dari Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur Dan semoga apa yang direncanakan oleh Muhammadiyah Jawa Timur Dan Muhammadiyah di Indonesia ini Segera tercapai Karena dengan terbelinya gereja di Al-Challa Itu tadi Itu akan menjadikan Momentum besar umat Islam Kedepannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya mengajak teman-teman Kristen Mari kita bangkit Woi fans MU Ngomong dong Senggol dong gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa.